Udah nama ya? Oh enggak, karena ini namanya emang Archangel ya? Oh yaudah. Emang nama sana. Julianto. Valiantr. Yang bakal rebutin buff-nya. Oh, udah masih didapatkan kali ini sama Julianto, Bung. Iya, Julianto udah masih didapatin buff-nya. Buff-nya sendiri hampir aja direbutin diganggu poesia oleh Castro Mayor dari geroknya. Dan ada mid lane arrow-nya connect ke Ritwan. Perlu hati-hati ada puter di belakang yang dijagain. Tapi kan berarti masih amat ya dari river-nya sendiri ya? Puter-nya juga berhasil untuk nge-backup dengan sangat bagus. Tapi Gustian dan juga Firnos disiatas. Cuma untuk nge-push ke arah Archangel kali ini. Tapi balas. Dalam kondisi cukup logo, Brian. Langsung maju ke arah Gold Buff. Dan dapetin ke arah Akai-nya. Lumayan dapetin kill yang bagus di early. Iya. Sekaligus Gold Buff diamanin. Gak ngasih sempatan buat Gustian untuk ngeganggu sama sekali. Iya. Dan Gustian juga tadi sebenernya udah... Sebenernya kalau misalnya dapetin beberapa hit lagi ke arah Archangel, Dia bisa ngebunuh. Bukan anak kayak Bata Anon. Bata Anon, dia bisa dapatkan killnya. Tapi tidak berhasil ya. Karena memang posisinya tidak bagus sekali. Ada tiga dari tim Filipina yang ada di sana. Iya. Dia perlu hati-hati untuk masalah Rhi terhadap ero. Dukung ero dari sananya Filipina. Betul. Ini yang bakal jadi antama nantinya. Buffnya mau di-reset kah? Yes. Bakal ter-reset untuk sementara ini. Dan kalau kita lihat sini cover-nya. Daran Filipina mencoba ke depan kali ini. Tapi udah. Gak flick keluar langsung. Ini gak bakal berani untuk terlalu agresif di early. Turtle udah available. Cloudnya masih temen untuk ambil buff sementara. Ero demi Ero dilemparin. Perlu hati-hati sama Ero-nya. Early-nya yang paling mengancam untuk Indonesia adalah Ero dari Selena. Betul. Nepomuceno. Nepomuceno. Tapi kalau kita lihat sini Julianto bakal berhadapan dengan Villa di sisi bawah. Dan masih bisa memiliki fire missile kali ini. Dan masih bisa untuk selamat dan. Yes. Armornya udah pencah. Perlu hati-hati di si poin dari Julianto. Pakai skill 2 yang masih bisa bawa mundur. Hampir jadi kill untuk Villa dari Filipina. Oh tapi bakal di-dive in on wild charge. Dan bye-bye goodbye Julianto harus terbunuh kali ini. Pergerakan yang manis juga dari gedoknya. Dan di jebakan Ritwan dan juga putus. Oh kelihatan. Sayang sekali. Dan itu juga gedok yang kayaknya gak bakal terlalu cukup di misa untuk nge-counter kayak gitu. Oke. Tapi disini Ritwan juga udah menggunakan meteor shower-nya. Untuk mencoba untuk mendapatkan ke arah buff-nya aja. Lebih apa ya. Lebih secure ke arah wave-nya. Dikelihatkan cepat. Secure ke arah buff-nya juga. Mungkin Turtle sebentar lagi bakal coba untuk di poke sama tim Indonesia kali ini. Putra sudah juga coba memberikan vision ya kali ini. Eh Rau tidak terkenal sama sekali. Awas. Awas hati-hati dengan irunya. Beberapa kali ini udah jadi ancaman buat Indonesia. Tapi ini kayaknya udah lumayan aware. Udah berhasil ngindahan beberapa kali. Ada kufra dari samping Turtle-nya masih dideketin. Jadi kedua tim siap-siap. Bahkan kalau itu di mid untuk siap dari Turtle-nya. Anon akan kahut di Yuri Kedens. Setidak kali ini masih ditahan sepertinya sama Firdaus. Sedangkan di sisi atas masih ada Kari kali ini. Masih cuma tuh kabur kah. Mau ditarik sama Putra. Oh ada. Purify-nya. Harus aja ya. So ada kengel gak ketangkep Purify-nya masih aktif. Arrow dari sini juga gak bakal connect dari arah tengah ke atas. Tapi di sisi bawah kita lihat dari tim Filipina. Sudah melakukan terus terhadap Touret-nya kali ini. Coba tuh mendapatkan Touret pertama di sisi bawah. Teman-teman tidak ada waver sekali. Mungkin sedikit sebentar lagi bisa didapatkan. Tapi dari tim Indonesia juga cukup contoh untuk memotong. Oh ini dia. Gagal ada Kari yang muncul ya. Dia udah nungguin di push-nya. Hmm ada Kutra juga kali ini bisa tetap masuk. Langsung di TN Revet Putra. Gak bisa kabur sama sekali. Ada Bouncing Ball. Disupport sama Meteor Shower di Red One. Tapi gak bakal cukup dimisipin kill. Malah agak sedikit bahaya. Di belakang ada drop. Masih aman akhirnya. Gak bakal ada kill selanjutnya. Cloud-nya pun masih farming. Bakal tungguin late game dari Rack ini. Oke. Untuk nantinya. Tapi dua core yang masih gak ngeser bersama sekali dari Indonesia. Yakni adalah Chang'e. Dan juga dari Unit One. Dan juga dari Kustian. Tapi kita lihat disini. Itu tetap bisa di shaker sama si Filipina. Oho. Wild Charge ya kali ini. Oke. Emang dapetin buff. Tapi gak bakal survive dari situ. Paling gak masalah. Kedangan buff-nya. Dan Arke Angle dapetin kill ke arah Firdaus. Sampir. Oke. Ada Charge lagi. Gak bakal connect. Masih mau maju. Do you know. Gustian. Tadi menutup dia langsung ke Thousand Founders juga sih. Jadi dia ada seal tambahan disitu. Untuk seorang Firdaus ya. Dan Firdaus harus pula. Jangan memaksaan keadaan untuk melakukan war. Karena memang sangat-sangat low. Disitu udah ada Putra juga yang gak backup kayak Gustian. Ya. Sayangnya. Putra di kajanya barusan pakai ulti. Dan itu lagi-lagi kena purify. Gustian perlu hati-hati. Dia gak bisa kabur dengan adanya bouncing ball. Untung saja tayang revenge-nya. Detik terakhir masih bisa pakai mirrornya ke arah belakang. Betul sekali. Tapi disini Kastrom Mayor bener-bener menghalau banyak hal sekali. Tapi kita lihat sini. Wild Charge juga sudah dibuka disana. Masih ada barir. Dan masih bisa untuk kabur disini dengan skill keluar dari seorang kajah disitu. Masih aman. Perlu hati-hati kali ini. Ritwan di atas tengah. Ada Virdos yang memproteksi area sisi samping dari busnya. Arrow lagi. Tapi kita lihat sini juga Ritwan gak ingin terlalu bergabah dalam melakukan pergerakannya. Bener-bener dijaga banget. Dan gak mau terlalu maju ke depan. Karena memang kita lihat dua tank dari V-Vina juga sangat-sangat annoying. Gak ada gitu Grog. Ya. Mereka bakal tunggu cari ngomentuk-ngomentuk. Grog-nya. Ataukah Arrow. Awas. Ada. Oh. Ada X-Box di belakangnya. Masih bisa mundur disini. Diseprot dengan Meteor Shower dari Ritwan. Gagal dapetin kill. Oke. Tapi kita lihat sini. Julianto juga sudah maju dengan Fire Michel. Dan masih coba untuk kembali ke belakang. Dan sekarang bilang. Oh. Masih mau lanjut langsung. Ini dikeluahi dari X-Box. Dipencahin. Tapi ini tamu. Satu kill lagi. Katanya F-C Connect. Tapi gak ada. Ada tembok di Grog yang malah ngasih penyelamatan terhadap Julianto. Gak bisa terusin. Lompatan dari Kuflai gak kena juga karena Akai. Masih bisa dimainkan. Masih pun kajah dari atas sisi lainnya. Mati sendirian ke tangan Kari. Oke. Tapi Kari di sisi atas mencoba dipukul-pukul sama kehadiran seorang Ritwan disana. Dan ada juga Akai dan juga Selina kali ini. Bakal ada empat di sisi atas. Terus. Oh. Nice. Berikin dance-nya. Masih agak sedikit bahaya ke arah cange. Masih survive juga. Gak bakal dipaksain sama Sena untuk lanjutin pelangnya. Ini yang mungkin agak susah buat Sena adalah. Dia gak bakal bisa terlalu maksa kalau mereka Indonesia udah mulai ngumpul pelang-pelang. Betul, betul, betul. Mungkin memang di menit keseluruhnya agak sedikit ada pressure para tim Indonesia. Tapi kalau kita lihat. Etero. Bakal dipacahin armornya masih punya keempat untuk survive. Gak masalah. Tapi geroknya di belakang. Awas, well charge-nya masih punya flicker. Ditihindah di well charge-nya. Tandai pas lagi-lagi putra yang tertangkap di situ. Tapi gak masalah ada pirdaus. Dia bisa dapetin satu tur tukarannya. Dapetin kufra. Bisa dapetin balik lagi ke arah belakang. Kari-nya di posisi yang gak enak di situ. Masih mau digejar. Ada vila. Tamusnya masih mau lanjutin. Oh, armornya pas dapetin. Ini bisa dipakai, dipecahin langsung. Tamus bisa survive gak? No. Ada Gustian. Dipermainkan vila bakal down. Keuntungan besar kali ini untuk fight-nya ke arah timnas Indonesia. Betul sekali. Dari kita lihat sini. Namo bakal coba bertemu dengan pirdaus. Sampai masih setelah kamu. Dengan adanya thousand ponder dari seorang. Akai. The lead one. You hear shawar. Bye bye goodbye. Keuntungan yang sangat telak kali ini. Oke. Untuk keluar barusan untuk Indonesia. Sekali gue buff-nya diambil. Dan ini tertol juga. Saya akan dapatkan keuntungan yang langsung gede banget. Dari fake rocket sekaligus objektif yang jadi penyelesaiannya. Ternyata saya nih. Ups. Ups. Tenghalau. Tenghalau. Perketat. Memperp. Jauh keuntungan yang dipunya sama timnas untuk sementara ini. Wow. Timnas Indonesia. Kalau kita lihat sini progress item dari Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Bakal coba untuk berarah. I'm not sure. Bakal kemana dari seorang. Clown. Tapi kita lihat sih udah ada Ice Queen One dan juga Glowing. One dari. Ritwan. Mungkin bisa mengarah ke arah Genius One. Bukan satu perihal yang jelek. Bisa ngasih damage yang jauh lebih. Masuk lagi ke arah tim-tim. Wait. Awas Firdaus ya. Kalau pengen ngebuka tadi. Gak bakal dilanjutin. Eh. Putra dari arah belakang. Ternyata langsung tarik si Linanya. Instant kill. Dan ada tanyaan efeknya punya Counter-Fuza yang bakal mati. Masih word banget. Ternyata ada Xbox dari arah belakang yang masih punya Immortal ID. Ada Gustian juga. Pengen dapatin satu kill. Pengen dapatin kill berikutnya kerah gerok. Tapi kayak emang kali lepas gitu aja. Dan Gustian tidak sama sekali membuang blazing duetnya untuk mendapatkan kill barusan. Iya. Dua kill, satu tank, satu core. Walaupun itu kan dan kita lihat di sana. Dan ini dia jadi duetnya. Langsung dibuka dapatin kill ke arah kari. Bugsman-nya hilang tiga kill total. Cuma nyerahin satu kaja tadi. Betul. Jadi ada tim nasi Indonesia. Ultra memberikan pengorbanan. Tapi kita lihat di Fear Down sangat di Wild Charge. Masih mau lanjutin video. Hampir detik terakhir hampir mati. Masih ke Insanity dari Julianto. Awas. Dan ini bisa jadi momentum. Bisa mundur aja. Gak kehilangan killnya sama sekali. Sedangkan Gusyat masih di bawah untuk pengen dapatin tulet bawahnya. Dan Vila tadi sudah membuang Invernonya. Jadi dia sudah ada satu ulti yang sudah kebuang juga. Tanpa adanya trade sama sekali. Dan Vila tadi. Yang mau lanjutin. Ya mau lanjutin. True at it. Bakal dilanjutin. Ini gak enaknya Xbox. Kalau punya Immortal lu gak bisa ngelawan. Dan ini bakal diperangin. Insanity bakal dibuka. Kayaknya dipecahin ke arah sana. Gak ada yang kena damage dari Insanity ya. Tapi dia punya Immortal. Dia bisa gain armor sekali lagi untuk Insanity berikutnya. Oke, tapi kalah sini dari teman-teman Indonesia bakal terus melakukan. Wuh, dikit danesnya konek. Kalah dua barusan. Bisa dapetin kill kan. Dapetin satu. Dapetin dua. Dapetin ketiga kah? No. Ketiganya dapet akhirnya. Keempat. Empat bakal mati. Vila. No. Akhirnya mati. Arrownya konek tapi Xbox masih punya immortality. Masih bisa dilanjutin. Bahkan melakini buat selenanya kalau dia mau. Selenanya bakal daun juga. Gak. Hampir aja arrownya dihindarin. Agak bahaya. Sama-sama takut. Fear drawsnya hampir aja mati. Tapi ada minion yang bisa ngasih secure. Untuk kempus ke arah threat bottomnya. Yes. Sekarang kita lihat mereka udah mendapatkan ke arah inhibitor. Sedapkan istian di sisi lain. Mencoba untuk mendapatkan lot kali ini. Makanan yang jauh lebih besar kali ini. Untuk tim Indonesia. 13-6 pada posisi menit 11. Dengan untungan sebesar 6 ribu. Pada menit ini. Ya. Ini momen yang udah untung banget dari tim nasi Indonesia. Dan Lord juga barusan diri ambil sama istian ya. Ya. Mereka secara sementara gak ada yang mati. Jadi. Itu bener-bener. Outplay banget. Untuk fight krakernya. Tadi sempat ada yang immortal yang pecah ya. Kalau gak salah. Ada dua ya. Akai sama Xbok ya. Xbok ya. Dua-duanya pecah. Tapi worth it banget. Karena memang mereka bisa nge-libas habis. Team. Filipina disana. Dan Genius One juga udah dibikin sama One kali ini. Treat One kali ini. Dan itu bener-bener penetrationnya bakal sakit banget. Karena memang dari tim Filipina ini punya dua hero yang bisa kita bilang kebel banget. Yang ini adalah Grob dan juga Kufra. Jadi ketika ada penetration jauh lebih masak. Itu bakal jauh lebih cepat gak habisin tank dari Filipina. Yes. Dan ini dia. Wow. Xboknya sedang banget kita lihat. Itu buat movement speednya ya. Buat movement speednya. Jadi dia bergeraknya jauh lebih annoying lagi. Iya. Sama. Kita lihat aja. Juliator disini masih bakal ngasih price to ke alamin lainnya. Di alaminnya. Arrownya bakal dilempar. Satu persatu. Bentarnya mau menutup bone. Kau naikin putra agak sedikit bahaya. Wow. Masih bisa lengkap. Tapi kita lihat sini. Wow. Nekas banget Dusian. Masih gak bisa kabur kah masih. Sayang sekali disitu. Masih mendapatkan IGV di arah tengah. Bakal lanjutin kayaknya. Agak mau. Masih bisa kabur ke samping. No problem. Dia dapetin turat sampingnya. Oh no. Ritwan kali ini bakal di shut down juga. Bakal diperanggilan insiditynya. Asli kecayai. Dapetin dua. Angkat sedikit bahaya biatnya. Masih mau terusin dapetin Groken. Tapi gak bakal nyampe. Hati-hati disini boys. Yew malah bakal bahaya. Gak boleh terlalu memaksakan. Dua more udah gak ada dari Indonesia kali ini. Mereka aja mungkin ingin menge-pressure sedikit ke arah. Turatnya aja dari film Filipina. Arrow lagi. Bakal connect. Dia masih mau lanjutin. Shieldnya bentar lagi ada. Dia bakal punya insidity sekali lagi. Oh udah punya. Mau diinsidity mungkin. Buat testnya gak bakal pecahin. Dia masih mau lanjutin. Dia bisa insidity kalo mau perangnya. Jadi agak-agak agak sedikit bahaya malah buat Filipina kalo mau pelaksain. Cuman dia gak mau pepacing juga. Takutnya pecah dalam keadaan gak siap untuk kabut. Dan Gustia disini sudah siap untuk join the warna game. Dan dia udah coba untuk ke arah bawah. Mungkin coba untuk ke arah sedikit dulu. Dan dari sisi item juga kalo kita lihat juga bener-bener. Dari perituan ini udah siap banget untuk nge-manetrate damage ke arah tim Filipina. Dengan adanya Divine Blade juga disana. Dan Gustia juga udah memiliki Queen's Wing. Tapi memang tidak boleh terlalu gegabat seperti tadi ya. Dia masuk dengan adanya Blazing Blade dan juga Mirror Image ke depan. Tapi gak boleh lupa kalo misal masih ada Terence Defense dari seorang Fulfra disitu. Ya tapi. Overall sebenernya gak rugi-rugi banget. Meskipun dia pengen greedy kan. Pengen update semuanya. Pengen non-play. Mungkin momen-momen pengen bersinar gitu kan. Ya. Dalam pemilaan karatimnasnya. Betul, betul, betul. Dan Windtalker untuk Changi dari V1. Oh tapi juga kali ini? Tarik satu ke belakang tapi Groke yang bakal mati gak ya? Groke masih survive? Oh no. Groke yang survive pilih yang bakal di take down. Insanitynya nice banget ke depan dari Yulianto. Tiga hero down. Tanpa korban jiwa sama sekali dari tim nasi Indonesia. Tiga down dari Filipina. Dan mereka akan coba untuk nge-push ini. Art angle masih ada disana dan bakal di dive-in. Sepertinya fear down disini menggunakan Urican dance-nya. Tapi harus kecel lagi. Immortal League-nya kali ini. Gak masalah Immortal League. Jadi base-nya bakal hancur. Dan kemenangan pertama. Game pertama Indonesia atas Filipina. Ya. Betul sekali. Kemenangannya. Dari draftnya udah keliatan sih sebenarnya. Ya saya namit bukan bener-bener satu yang bisa mereka harapkan menangin mereka di late game. Akhirnya gak seberapa gula di late game-nya. Jadi dapetin kill di awal ya. Setelah itu susah banget. Untuk lanjutin itu. Betul banget dan disini dari tim Indonesia juga melakukan apa ya. Berkali-kali Putra pun mencoba untuk melakukan pick-off terhadap arc angle-nya. Walaupun agak sedikit susah karena memang memegang cara purify-nya dari arc angle itu sendiri ya. Jadi memang agak sesuatu.